Kita menggunakan strategi ATM, amati, tiru, modifikasi. Setiap bisnis ini memiliki jenis yang berbeda-beda. Cara menjalankan bisnis A dan bisnis B berbeda. Halo guys, kembali lagi dengan saya, Erika Nadi. Hari ini kita akan memulai sesi tanya-jawab. Ada pertanyaan dari Bunur Hayati. Saya berjualan oli, tapi sekarang saya dan suami menjalankan pemimpitan ikan. Tapi saya nggak bisa. Saya mau coba bisnis, tapi belum tahu bisnis apa. Pertanyaannya, bagaimana cara berbisnis dan memukuk rasa percaya diri? Karena saya kurang percaya diri untuk mempromosikan barang yang saya jual. Oke, percaya diri ini merupakan hal yang sering dialami bagi orang-orang yang ingin memulai bisnisnya. Seringkali orang yang sedang memulai bisnis ini mengalami apa yang namanya rasa minder. Atau kurang percaya diri. Khususnya di bidang marketing atau yang berhubungan dengan sales atau penjualan. Oleh sebab itu, kita ini perlu untuk bisa membangun rasa percaya diri kita. Karena percaya diri ini adalah salah satu hal yang penting untuk memulai bisnis. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita harus yakin. Yakin pada diri kita sendiri. Yakin pada produk yang Anda jual. Karena jika kita ragu-ragu, jika kita bimbang, jika kita tidak yakin, maka kemungkinan untuk berhasil ini sangat rendah. Kita perlu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kita perlu memiliki keyakinan yang tinggi. Bagaimana caranya? Kita perlu mulai berpikir positif. Berpikir positif tentang diri kita. Berkata-kata positif tentang diri kita. Kita perlu, tiap pagi kita jangan berkata tidak bisa. Tapi kita berkata belum bisa dan saya mau belajar, saya mau bisa. Jangan berkata, wah saya ini tidak pandai berbisnis. Saya ini tidak bisa berbisnis. Saya ini tidak jago berjualan. Saya kalau berjualan selalu dicolak. Jangan. Jangan berkata negatif tentang diri Anda sendiri. Jangan berkata negatif tentang bisnis Anda. Tapi sebaliknya kita memperkatakan perkataan yang positif. Tiap pagi kita supaya semangat, supaya kita bisa percaya diri. Jadi kita menghadap cermin, menghadap kata dan berkata, saya seorang berbisnis yang hebat. Saya seorang penjual yang hebat. Saya berjualan produk yang bagus. Saya berjualan produk yang disukai oleh banyak orang. Hari ini saya akan berjualan dan akan mendapatkan offset yang banyak. Ini adalah salah satu trik atau cara supaya kita ini bisa menjadi orang yang percaya diri dan yakin. Keragu-raguan, kebimbangan, pikiran negatif seringkali menghalangi kita untuk maju atau untuk berjualan. Jika kita mau mulai bisnis kita, tapi kita ragu-ragu, kita takut gagal, bahkan kita ekspek untuk gagal. Maka seringkali yang kita dapatkan juga kegagalan tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menjadi orang yang percaya diri, untuk yakin. Lalu dari pertanyaan Bunur Hayati, bagaimana sih caranya memulai berbisnis? Ingat Bunur Hayati, bisnis adalah seni, bukan rumpus matematika. Kita tidak bisa belajar bisnis dari membaca buku, dari teori saja tidak bisa. Kita harus berani praktek. Tips dari Eric adalah just do it. Lakukan saja, praktekkan saja. Kita gunakan strategi ATM. Amati, piru, modifikasi. Setiap bisnis ini memiliki jenis yang berbeda-beda. Cara menjalankan bisnis A dan bisnis B berbeda. Bisnis apa yang sedang Bunur Hayati tekuni? Misalkan Bunur Hayati sedang berjualan oli. Amati orang lain. Bagaimana sih cara orang-orang lain yang berhasil ini menjualkan produk olinya? Bagaimana sih caranya orang-orang lain ini berbicara dengan customer, lalu tiru? Kita pelajarin, kita tiru. Dan kita modifikasi sesuai dengan diri kita sendiri. Tidak harus meniru 100%. Bahkan kita bisa memodifikasi menjadi yang lebih baik. Kita belajar. Kita amati orang lain ini bagaimana caranya kita tiru, lalu kita modifikasi. Jangan terlalu banyak berpikir. Tetapi kita harus memulai action. Kita harus melangkah. Mulai melangkah. Saya yakin Bunur Hayati dengan mulai melangkah. Hari demi hari pasti akan menjadi orang yang lebih bagus. Menjadi penjual yang lebih hebat. Sehingga 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, mungkin Bunur Hayati ini menjadi seorang penjual yang terbaik di kotanya. Atau di negara Indonesia. Oke guys, begini saja sesi tanya-jawab hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk komen di bawah. Atau masuk ke www.erikanadi.com. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.